Seorang pria ditemukan meninggal mengenaskan di gunung. Belakangan terkuah korban dibunuh teman laki-lakinya yang menolak diajak berhubungan badan. Jasad misterius di kawasan Gunung Katu, Desa Sumber Suko, Kabupaten Malang, Jawa Timur, awal April lalu ini bikin geger. Mengenaskan sekaligus menakutkan. Jasad diketahui bernama Aziz Rofi'i, warga kejamatan Sukun, Kota Malang. Sebelum akhirnya meregang nyawa, almarhum pamit ke ibunya hendak jelankan ritual di gunung sembari simpan sajen. Memohon kesembuhan sang ibu. Nahas, pria 36 tahun itu kembali dengan kabar hanya tinggal nama. Namun kejanggalan terjadi. Pada tubuhnya, ada sejumlah lebam dan luka bacok. Lebih dari sepekan sejak penemuan jasad. Akhirnya terkuat. Misteri dibalik kematian Aziz. Ia dibunuh temannya sendiri yang bernama Pandi. Keduanya mulai berteman sejak sama-sama jadi warga binaan di Laban. Pelaku mengaku kesal, sudah capek mengantar korban ke gunung. Korban malah memaksanya berhubungan badan sesama jenis. Penolakan keros berujung berkelahian. Dan korban meninggal. Pada saat kejadian antara tersangka dengan korban, sempat terjadi berkelahian. Berkelahian, perebutan senjata tajam yang kemudian digunakan oleh tersangka untuk melakukan bacokan. Pada awal kami hanya menemukan hanya 3 luka bacok. Namun setelah otopsi yang lebih mendalam, ternyata total ada 17. Atas kejadian ini, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET. Ya Fakta tadi menutup kebersamaan kita di Fakta 6.2 Rabu pagi ini. Saya Adam Surya Negara. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!